Saudara, perayaan Natal tahun ini harus dilalui dengan perasaan rindu oleh keluarga Yosua Tawbarat Timur Rajambi. Karena ini menjadi Natal pertama tanpa kehadiran Yosua di tengah keluarga. Natal pertama tanpa kehadiran Yosua. Sepi dan rindu, itulah yang dirasakan keluarga. Tak pernah terbayang oleh Samungol Muta Barat. Kini ia hanya bisa menatap senyum putra tercintanya lewat foto-foto perayaan Natal tahun lalu yang menjadi momen kebersamaan terakhir Yosua bersama keluarga. Tengah keluarga kita, apalagi hari Natal dan tahun baru, dia menutupkan suasana dengan nasihatnya kita, dengan dia gurauan, dia rasa ada sesuatu yang kurang lengkap di tengah-tengah keluarga kami. merasa ada yang hilang begitu tanpa kehadiran Yosua. Apalagi dalam momen Natal pada tahun ini, merasa ada sesuatu yang kurang pas ataupun yang hilang. Jadi kita berpikir gitu bahwa rupanya ini berharap dari atas meninggalnya dengan anak-anak dari Yosua. Sebagai putra kebanggaan, Yosua memang selalu mengutamakan keluarga. Ia tak pernah absen, merayakan Natal di rumah Moro Jambi, sekalipun kerap bertugas jauh di ibu kota. Kenangan Yosua yang kini abadi terukir diingatan keluarga. Kini tersisa satu harapan Samuel, keadilan atas kematian sang putra tercinta saat palu diayunkan hakim. Jumadi Kompas TV, Jambi